Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran hingga proses pemadaman selesai. Untuk sementara, sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung akan dilakukan pemetaan titik pembuangannya. Pemerintah Kota Denpasar juga berencana akan mendatangkan 4 bulldozer besok, selain menerjunkan petugas Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Tagana, serta membagikan masker untuk masyarakat sekitar. Nah, Sungkare, tadi siang waktu saya dengar Pak Kadis Damkar disini, ini yang di sisi timurnya sampai ke barat itu sudah ada, tapi sekarang sudah bisa dieliminir dengan alat berat. Sebelumnya, pada 12 Oktober 2023, TPA Suwung mengalami kebakaran besar dengan luas area mencapai sekitar 16 hektare. Sehingga Pemkot Denpasar menetapkan status darurat bencana kebakaran yang berakhir pada 16 November 2023. Pemadaman harus melibatkan pemerintah pusat, dengan penggerahan helikopter pengebom air. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.